Pemirsa Baris Kimpolri bekerjasama dengan Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Biacukai menggerbek pabrik dan juga laboratorium narkoba di Jimbaran, Bali. Empat orang ditangkap dalam pegerbekan, polisi juga menyita barang bukti berupa hasis dan pil Happy Five. Kepolisian dari Direktorat Tindak Vidana Narkoba, Bares Krimpori, menggerbek salah satu vila di kawasan Jimbaran, Bali. Tim kepolisian masuk ke ruangan yang berada di level bawah vila dan mendapati aktivitas ilegal di sana. Salah seorang tersangka pun terpaksa dilumpuhkan. Kepolisian kemudian menyisir ruangan lain yang ada di vila ini. Penemuannya mengejutkan. Vila ini ternyata digunakan sebagai laboratorium dan juga lokasi produksi narkotika. Di dalam vila yang terbilang mewah ini, polisi menemukan barang bukti berupa hasis atau resin ganja, baik yang cair maupun yang padat, pil Happy Five, dan sejumlah barang pembuat narkotika lainnya berikut perlengkapan produksi. Kabar Reskrimpori, Komjen Paul Wahyu Widada menyatakan, penggerbekan pabrik narkotika ini merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus narkoba sebelumnya. Empat orang ditangkap dalam penggerbekan ini. Kita lakukan pendalaman oleh anggota kita, sehingga kita temukan di beberapa wilayah di Bali ini. Tapi laboratorium ini berpindah-pindah. Ada sempat tiga kali pindah. Ini adalah laboratorium yang ketiga. Setelah pindah, ketahuan, pindah ke sini. Nah di sini baru saja kita ungkap. Kemarin, kemarin sore, berhasil kita tindak di sini. Kita temukan klandestin laboratorium ini yang memproduksi hasis dan beberapa produk yang lainnya. Kalau boleh dijelaskan, Pak, seperti apa sih bahan-bahan ataupun juga narkoba-narkoba yang ditemukan di pabrik ini, Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Nah, di sini kita menemukan barang yang sudah jadi. Ini adalah hasis. Ada yang pakai warna kuning, emas, sama yang putih. Ini yang membedakan adalah ukuran gram nasinya. Yang 50 gram, yang putih 100 gram. Kemudian di sana adalah hasis yang belum dicetak. Kemudian kita juga menemukan barang yang sudah jadi, barang-barang bahan bakunya. Di sebelah sana mungkin masih bisa dilihat. Itu adalah untuk membuatan happy five. Sebelahnya adalah batang-batang ganja yang sudah diprotolin apa dilepasin daun-daunnya. Kemudian yang satu, dua, tiga itu adalah bubuk hasisnya. Nah, sementara barang lain yang kita temukan di sini adalah happy five. Dan juga, apa ini, pot, kartridge yang sudah diisi dengan cairan ganja. Minyak ganja. Dengan hasis cair. Sementara di tempat yang sana sudah masih ada lagi kartridge yang masih kosong. Polisi masih menyelidiki keterlibatan jaringan narkoba lain yang bekerjasama dengan pabrik ini, serta menyelidiki peredaran narkoba yang dibuat di vila ini. Pengerempakan ini merupakan kerjasama antara Bares Krimpori dengan Direktorat Interdiksi Narkotika di Jen Beacukai. Dari Denpasar, Bali, Iman Fajar, Dudih Ardian Syah, TV One, mengabarkan.